Ali Wahana, Sapardi Jokodamono, Asli dan Tiruan, Contoh Kasus, Cerita Silat Suatu jenis cerita rekaan yang kemudian berkembang sampai hari ini di Indonesia adalah Cerita Silat Pada mulanya, Cerita Silat merupakan terjemahan dari novel sejarah Tiongkok Kemudian telah banyak cerita silat yang bermunculan di koran-koran di Tiongkok dan penerjemahannya dialihkan ke cerita silat Perkembangan cerita silat di Indonesia erat kaitannya dengan maraknya penerbitan koran masyarakat keturunan Tionghoa Bahkan pada tahun 1930-an terbit secara teratur secara bulanan yang khusus memuat cerita silat Minat terhadap cerita silat itu berkembang sampai sekarang Ditulis tidak hanya oleh pengarang keturunan Tionghoa Ceritanya pun kemudian banyak diilhami oleh antara lainnya adalah Babat Jawa atau sama sekali rekaan dengan Latar Jawa Sampai hari ini berbagai cerita bersambung di beberapa harian di Indonesia Di samping beberapa cerita bergambar yang beberapa diantaranya kemudian dijadikan sinetron Pada dasarnya adalah cerita silat Asmaraman Kopingho adalah salah satu tokoh yang perlu dibicarakan secara ringkas Meskipun sebagian karyanya yang jumlahnya sekitar 120 judul yang berlatar negeri Tiongkok Ternyata ia tidak pandai berbahasa Tionghoa Dan mengaku hanya satu yang merupakan saduran Bukan dari bahasa Tionghoa tetapi dari bahasa Inggris Karya-karyanya yang lain adalah karangannya sendiri yang tentu saja direkarka berdasarkan pengetahuannya mengenai sejarah Jawa dan negeri Tiongkok Cerita silat tidak hanya menarik minat pengarang keturunan Tionghoa Beberapa pengarang kribumi seperti Arswendo Atmowiloto dan S.H.Mitarja Telah menghasilkan sejumlah cerita silat yang sangat populer Arswendo menciptakan toko senopati pamungkas dalam beberapa jilid bukunya Sedangkan S.H.Mitarja setiap hari dalam beberapa puluhan tahun secara teratur dalam sebuah koran di Jogja Menciptakan berbagai toko rekaan yang diilhami oleh sejarah Jawa Nogo Sosro Sabuk Inten adalah cerita silat ciptaannya yang sangat populer Yang mendapat pengaruh kuat dari cara berkisah cerita silat Tiongkok Terima kasih telah menonton!